Pemirsa penyelidikan polisi atas tewasnya anak perwira menengah TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma berlanjut dengan pemeriksaan 2 orang saksi lagi, sehingga total berjumlah 10 orang saksi termasuk guru dan teman-teman korban. Selain itu, polisi menemukan ada 18 CCTV yang hanya 4 saja yang merekam kejadian korban tewas. Ada 18 titik CCTV atau kamera pengawas teridentifikasi di sekitar tempat kejadian perkara kematian anak perwira menengah TNI AU di pospion ujung landasan Halim Perdana Kusuma. Namun dari ke-18 titik CCTV di area objek vital TNI AU itu, hanya 4 CCTV yang merekam kejadian sebelum dan sesudah korban tewas. Polisi menjelaskan, CCTV-CCTV lainnya tidak berfungsi, termasuk yang mengarah langsung ke lokasi tewasnya korban. Di sekitar TKP, ternyata hasil analisa hanya 4 titik CCTV yang merekam korban, baik itu pra dan pasca kejadian. Ada pun CCTV yang posisinya berada di depan TKP atau yang mengarah langsung tidak berfungsi. Sekiranya pukul 18.40 meninggalkan rumah itu masih bertemu dengan bapak, bapaknya masih menemui. Dari CCTV itu ada lain korban yang merekam doang, ada doang lain yang masuk koko situ? Dari 4 CCTV yang kami tadi sampaikan, yang merekam kegiatan daripada korban, korban sendiri. Karena kami sudah tarik sebelum dan sesudahnya. Polres Jakarta Timur telah memeriksa 10 orang saksi, yaitu ibunda dan ayah korban, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, 4 teman sekelas korban, petugas sekuriti, serta anggota POM Angkatan Udara yang piket saat kejadian. Dari Jakarta, Adia Anwari, Firdaus, TV One, mengabarkan.